Talis ini punya karakter yang persis hari ini yang kita sebut seorang ilmuwan Jadi yang pertama apa? Rasional Jadi apa-apa dijawab dan digali menggunakan akal budinya Jadi akalnya dipakai Yang pertama ini harus mau dituntun oleh akalnya Saya tidak harus menjelaskan keutamanya akal sudah bolak-balik saya jelaskan Yang kedua kerius Ingin tahu Ini mentalitas ilmuwan Kalau kalian ingin jadi ilmuwan harus banyak tanya Banyak ingin tahu Jangan menganggap apapun yang terjadi di sekelilingmu itu normal-normal saja Biasa-biasa saja Tidak Semua hal bisa kamu tanyakan dan kamu pertanyakan Mengapa begini? Mengapa begitu? Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud itu? Pas apa enggak sih? Begitu pantas apa enggak sih? Cocok apa enggak sih? Itu namanya ingin tahu Penting apa enggak sih ngaji filsafat kayak gini Mengapa kok orang-orang mau saja ngaji Dan seterusnya Itu namanya ingin tahu Harusnya manusia itu sejak kecil Begitu akalnya jalan Diliputi ingin tahu Tapi mungkin pengkondisian-pengkondisian sosial Membuat dia Sudah menyerah ingin tahu Jadi Jirinya telus yang kedua itu Ingin tahu Ingin tahu itu mempertanyakan apa Saja dipertanyakan Mengapa masjid ini kok pakai Baling-baling Kipas angin Kok enggak pakai AC Apa masih butuh itu? Jendalanya besar-besar Tanyakan Ini ada karpet baru Kok takmirnya ngasih minumnya Gelas-gelasan gitu Apa enggak takut? Nanti gelasnya Kan tanya Tapi bagimu kan kamu enggak pernah mikir Sampai ke situ Alah biasa saja Semuanya kamu anggap biasa Ngaji ini kan juga banyak pertanyaan macam-macam Itu Cowok sama cewek kok jejer Di Kan macam-macam kan Pertanyaan-pertanyaan itu Terus kamu Tapi Terus kamu anggap normal Begitu saja Alah biasa pak Gitu enggak usah dibahas lah Boleh kamu cari jawabannya Kejarlah Itu namanya kerius Kalau kamu banyak bertanya Menunjukkan kamu punya tipe ilmuwan Takok Apa-apa ditanyakan Jangan apa-apa manut Apa-apa ikut Berarti kamu enggak bakat jadi ilmuwan Jadi ilmuwan itu selalu dia trendsetter Bukan follower Kamu kan selalu follow Ya Di follow Begak janda Tapi kan kamu follow Terus ya Oke Terus yang ketiga Tentatif Tentatif itu Tentatif itu berarti apa Terbuka terus Terhadap Kebenaran 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 yang baru Hari ini Kamu menemukan apa Tapi kan tetap Kamu buka Yang saya temukan ini pak Kebenaran Versi saya Hari ini Mungkin besok Ada data baru Ya nanti saya revisi Pendapatku Saya ganti data yang baru Kebenaran yang baru Itu namanya Punya mental tentativity Kesementaraan Jadi kebenaran kita Hari ini itu Kebenaran yang sementara Belum final Karena kita manusia Memang terbatas Maka Jangan berhenti Terus Bergerak Menyempurnakan Kebenaran yang kamu miliki Selama ini Itu mental Mental tentatif Sain itu Kalau orang Tidak punya mental tentatif Yang tidak berkembang Tidak ada Temuan baru Yang terus menerus Kemudian Objektif Objektif ini Diucapkan Gampang Dijalankan Susah Objektif itu Benar ya Diomongkan Benar Salah ya Diomongkan Salah Itu objektif Kalau iya Ya ngomong Ya Kalau enggak Ya ngomong Enggak Itu objektif Objektif berarti Subyek Enggak ikut-ikut Subyek itu Dirimu Kebenaran Diucapkan Apa adanya Itu objektif Banyak hari ini Yang protes Apa bisa Apa orang itu Objektif Mungkin Susah Kamu objektif Tapi tetap Kamu harus Berusaha Objektif Berusaha Objektif Itu Sebisa Mungkin Objektif Jangan Sejak awal Sudah Subyektif Kalau Sejak awal Sudah Subyektif Lagi-lagi Semangatnya Bukan lagi Semangat Ilmuwan Biasanya Jadinya Semangat Ideologis Kalau Ilmuwan Sejak awal Sudah Objektif Terus Kreatif Kalau Kreatif Itu berarti Berpikir Yang Produktif Tidak Sekedar Mengulang-ulang Punya Kemampuan Menemukan Yang Baru Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Talis Talis Itu Temuannya Banyak Luar Biasa Beliau Ilmuwan Pertama Sekaligus Filosof Pertama Dalam Tradisi Filsafat Barat Menginspirasi Banyak Orang Saya Bawa Beberapa Contohnya Misalnya Bagaimana Dulu Orang Kaget Waktu Talis Bisa Mengukur Tingginya Piramid Orang Pertama Yang Bisa Mengukur Tingginya Piramid Manusia Zaman Itu Bingung Kalau Ditanya Berapa Ya Kira-kira Tingginya Piramid Orang Membayangkan Kalau Mengukur Piramid Berarti Harus Naik Bawa Meteran Terus Diukur Dari Bawa Ke Atasan Nah Talis Yang Cerdas Dengan Matematikanya Bisa Jadi Membandingkan Bagaimana Dia Bisa Mengukur Tingginya Dirinya Dari Bayangannya Nah Berarti Piramid Juga Bisa Dengan Model Itu Nanti Itu Pakai Rumus Rumus Matematika Dan Tidak Akan Saya Jelaskan Disini Daripada Ya Daripada Daripada Ya Jadi Itu Contohnya Itulah Rumus Sekitiga Sebenarnya Sekitiga Sama Kaki Oke Terus Ini Temuan Temuannya Saya Bawa Beberapa Termasuk Ini Ini Apalagi Tidak Saya Jelaskan Minggu depan Kita Ada Pitagoras Teori Mat Pitagoras Yang Sangat Terkenal Tapi Thales Juga Ada Teori Mat Thales Itu Tentang Lingkaran Dan Sekitiga Yang Ahli Matematika Sebenarnya Teori Dasar Itu Sederhana Yang Belajar Geometri Dulu Tradisi Tradisi Ini Kenapa Filsafat Islam Luar biasa Berkembang Dan Melahirkan Peradaban Ilmiah Yang Luar biasa Padahal Awalnya Menyerap Dan Mengimitasi Filsafat Yunani Karena Memang Isi Yang Diserap Itu Semacam Ini Jadi Membangkitkan Gairah Untuk Belajar Banyak Temuan Temuan Baru Kreatif Yang Oh Iya Itu Membuat Orang Terus Semangat Pengen Belajar Maka Dunia Islam Zaman Itu Ketika Melanjutkan Tradisi Filosofis Barat Juga Ikut Maju Cuma Hari Ini Kan Kita Yang Kurang Semangat Untuk Membangkitkan Lagi Dunia Keilmuan Yang Kita Bangkitkan Tiap Hari Dunia Politik Sama Dunia Media Padahal Mungkin Dua Hal Itu Bisa Jadi Alat Kita Untuk Membangkitkan Dunia Ilmiah Kembali Karena Kuncinya Peradaban Itu Kalau Kalian Belajar Sejarah Itu Sebenarnya Banyak Terdapat Pada Kejayaan Ilmiah Dibandingkan Kejayaan Politik Dulu Yunani Maju Karena Sainnya Barat Yang Renaisan Sainnya Sampai Hari ini Dia jadi Kiblat Ilmu Pengetahuan Islam Dulu Jadi Kiblat Juga Karena Sainnya Tidak Hanya Karena Abasyah Umayyah Maka Ayo Lebih Fokus Ke Dunia Ilmunya Ya Seperti Janjinya Allah Tadi Kalau Dunia Ilmu Kamu Serius Ya Allah Ngangkat Derajat Oke Kita Lanjutkan Termasuk Juga Menemukan Elektrik Sama Magnet Meskipun Teorinya Belum Sempurna Jadi Thales Bisa Merumuskan Adanya Daya Dari Daya Listrik Dan Daya Magnet Di Jaman Itu Ada Satu Wilayah Yang Punya Daya Magnet Yang Kuat Wilayah Itu Namanya Magnesia Makanya Daya Tarik Menarik Batuan Tertentu Disebut Daya Magnet Dari Jaman Ini Cuma Jaman Itu Narasi Narasi Dari Thales Masih Asing Karena Biasanya Orang Pakai Mitos Ada Batu Bergerak Karena Daya Magnet Kalau Pakai Mitos Kan Bunyinya Beda Hari Ini Ada Barang Bergerak Kamu Gak Ada Apa Kok Gerak Ini Jangan Jangan Ada Penghuninya Ini Kan Gitu Nah Thales Menjelaskannya Dengan Sain Karena Menjelaskan Dengan Sain Zaman Itu Pendapatnya Banyak Dianggap Oh Itu Jangan Mengerti Santet Kan Biasa Begitu Pikiran Yang Asing Terus Kan Orang Mengkritik Karena Mereka Belum Tahu Nanti Kalau Sudah Tahu Ya Sudah Sama Kayak Nabi Musa Kan Waktu Tongkatnya Jadi Ularkan Orang Walah Sihir Itu Nabi Muhammad Juga Begitu Kan Sering Dianggap Awal Awal Kan Dianggap Tukang Sihir Karena Membawa Sesuatu Yang Baru Oke Jadi Itu Banyak Temuan Temuannya Termasuk Yang Terkenal Meramalkan Gerhana Matahari Secara Tepat Persis Kalau Hari Ini Kalian Tinggal Buka Kalender Gampang Zaman Itu Belum Ada Kalender Seperti Sekarang Itu Tahun Lima Abad Sebelum Masehi Masih Belum Ada Sistem Kalender Tapi Beliau Bisa Meramalkan Terjadinya Gerhana Matahari Persis Di Tanggal Yang Sama Dan Pas Ramalan Itu Sebenarnya Sedang Ada Perang Dan Perang Itu Berhenti Gara-gara Ada Gerhana Jadi Ada Perang Dari Dua Kota Saling Bunuh-bunuhan Tiba-tiba Rasanya Perangnya Masih Siang Tiba-tiba Gelap Sama Sekali Kayak Malam Terus Orang-orangnya Sama-sama Takut Wah Jangan-jangan Mau Kiamat Ini Terus Berunding Terus Damai Mungkin Perlu Sedikit Shock Biar Kita Mau Damai Tiba-tiba Matahari Terbitnya Dari Barat Terus Damai Kalau Cuma Terana Matahari Kan Kita Tidak Kaget Mungkin Perlu Yang Mempersatukan Kita Kayak Gitu Oke Dan Itu Thales Sukses Jadi Thales Ini Waktu Gimana Caranya Mendamaikan Jawabnya Saya Tidak Tau Tapi Nanti Tanggal Itu Nanti Ada Gerhana Matahari Orang Masih Lagu-lagu Kayak Gimana Gerhana Itu Apa Yang Terjadi Dengan Gerhana Dan Ternyata Benar Oke Itu Temuan Temuan Monumentalnya Sebenarnya Masih Banyak Cuma Sebagian Besar Baunya Matematika Kalau Saya Bawa Kesini Kopimu Tidak Akan Bisa Ngatasi Ngantukmu Oke Kita Masuk Ke Filsafatnya Saja Sekarang Ini Yang Paling Terkenal Kalian Sudah Apal Dengan Teori Ini Semuanya Berasal Dari Air Dan Semuanya Akan Kembali Ke Air Ini Mungkin Kalian Tertawa Mendengar Teori Ini Tapi Thales Punya Penjelasan Nanti Beberapa Filosof Ikut Membantu Menjelaskan Bahkan Kalian Boleh Cari Ayat Cari Surat Al-Ambiyak Ayat 30 Kalau tidak Salah Kalau tidak Salah Kulashayin Hayin Jadi Dan Kita Jadikan Segala Sesuatu Yang Hidup Itu Dari Air Ada Ayatnya Kalau ada Ayatnya Kamu tidak Berani Bantah Mesti Tadi Kamu sudah Mau Bantah Apa Iya Dari Air Ternyata Ada Ada Ayat Konotasinya Bisa Ditafsir Kesana Jadi Air Jadi Sumbernya Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Akan Resolve Into Water Akan Kembali Ke Air Kalian Dulu Tercipta Awalnya Kan Bentuknya Cair Nanti Waktu Meninggal Bubar Hancur Ya Terakhir Jadi Air Lagi Dari Air Ke Air Itulah Cirinya Makhluk Makhluk Apapun Kalau Versinya Thales Penjelasannya Panjang Macem-macem Tapi Saya Ingin Pinjam Penjelasan Dari Francis Bacon Yang Juga Belajar Tentang Thales Francis Bacon Menjelaskan Gagasannya Thales Yang Pertama Menurut Thales Segala Sesuatu Itu Bergantung Pada Kelembapannya Atau Kalau Pakai Bahasa Lebih Pas Kadar Air Benda Apapun Barang Apapun Makhluk Apapun Keberadaannya Tergantung Kadar Air Atau Kelembapannya Batu Kayu Metal Mineral Apapun Itu Kan Dia Ada Apalagi Yang Makhluk Hidup Tanaman Tumbuhan Manusia Tergantung Kadar Airnya Bahkan Makhluk Hidup Kayak Manusia Itu 70% Air Teori Ini Menarik Kalau Disambungkan Dengan Minggu Lalu Kita Ngomong Hasrat Inayat Tahan Bagaimana Air Itu Bisa Dipengaruhi Oleh Vibrasi Vibrasi Sekelilingnya Maka Manusia Yang 70% Kandungan Dirinya Air Itu Berarti Apa Dia Mudah Terpengaruh Oleh Lingkungannya Oleh Vibrasi Vibrasi Sekelilingnya Itu Kemarin Minggu Lalu Silahkan Dicek Lagi Dan Katanya Talus Memang Air Dasarnya Pasti Air Sesuatu Kalau Tidak Ada Airnya Dia Akan Hancur Dan Itu Dijelaskan Oleh Francis Bacon Maka Air Boleh Disebut Intinya Segala Sesuatu Prinsip Segala Sesuatu Binatang Berkembang Lewat Air Benih Biji Tanaman Lewat Air Logam Besi Dan Macem Macem Meleleh Juga Jadi Air Bumi Ini Intinya Juga Air Atmosfer Juga Air Bumi Hidup Hijau Karena Air Lumpur Itu Sisa Andapan Air Udara Itu Perluasan Dari Air Yang Mengurai Api Juga Tidak Mungkin Menyala Kalau Tidak Ada Kelembapan Tertentu Kalau Tidak Lembab Sama Sekali Api Malah Mati Tidak Ada Kandungan Air Sama Sekali Lewat Udara Api Itu Mati Itu Penjelajahnya Francis Bacon Berarti Memang Tidak Salah Talis Kalau Ngomong Bahwa Inti Segala Sesuatu Itu Air Jadi Dia Tidak Sedang Ngarang Atau Berspekulasi Pasti Itu Hasil Pencermatan Yang Serius Dimana Dia Mencermati Dia Ini Hidupnya Di Daerah Sungai Pesisir Maka Dia Melihat Manfaatnya Air Untuk Kehidupan Dia Juga Pelaut Pelayar Kemana Mana Maka Dia Juga Melihat Bagaimana Dasatnya Laut Dia Bisa Merusak Tapi Juga Bisa Menumbuhkan Sesuatu Jadi Segala Sesuatu Air Air Adalah Kalau Bahasa Yunaninya Archi Jadi Archi Itu Berarti Intinya Alam Sumbernya Alam Adalah Air Oke Jadi Ini Di Buku-buku Filsafat Banyak Dijelaskan Gagasannya Yang Ini Ada Komentarnya Bertrand Russell Tentang Ini Katanya Russell Filsafat Yunani Yang Diawali Dari Thales Tampaknya Seolah-olah Dimulai Dari Ide Yang Apsud Dengan Satu Proposisi Bahwa Air Adalah Asal Usul Dan Sumber Segala Sesuatu Haruskah Kita Anggap Serius Proposisi Tersebut Katanya Russell Ini Serius Tidak Masa Segala Sesuatu Dari Air Tapi Jawabannya Russell Ya Harus Kita Anggap Serius Paling Tidak Apa Ada Tiga Alasannya Pentingnya Dimana Gagasannya Thales Tadi Yang Pertama Apa Karena Proposisi Tersebut Mengajarkan Mengajarkan Kita Ada Asal Usul Dari Segala Sesuatu Ini Penting Ternyata Meskipun Belum Sampai Air Kalau Kamu Tidak Setuju Air Tidak Apalah Tapi Kamu Setuju Bahwa Segala Sesuatu Ada Asal Usul Ini Luar Biasa Katanya Russell Banyak Orang Yang Tidak Percaya Sebab Akibat Segala Sesuatu Ada Asal Usul Dianggap Segala Hal Ini Muncul Iseng Saja Otomatis Saja Kebetulan Saja Jadi Keberadaan Kita Seolah Olah Hanya Kebetulan Kan Banyak Yang Punya Pandangan Begitu Tidak Segala Sesuatu Tertata Ada Asal Usul Kalau Orang Jawa Terus Jadi Sangkan Paran Dari Mana Dan Mau Kemana Kemudian Yang Kedua Proposisi Tersebut Menjadi Bukti Ketika Orang Serius Ingin Meninggalkan Gagasan Gagasan Mitos Menuju Logos Manfaat Kedua Itu Meskipun Mungkin Tidak Memadai Masa Hanya Dari Air Tapi Setidaknya Orang Mau Berpikir Sendiri Tidak Hanya Mengikuti Mitos Mitos Dan Yang Ketiga Ini Nanti Bisa Masuk Kerana Mistik Juga Dari Gagasan Tentang Segala Sesuatu Atau Arhi Tadi Berarti Ada Apa Ada Kesatuan Segala Hal Ternyata Makhluk Ini Hakikatnya Satu All Things Are One Berarti Ada Intinya Aku Dan Segala Hal Selilingku Itu Punya Hakikat Yang Sama Oh Ini Nanti Pikiran Ini Luar Biasa Masuk Apalagi Kerana Mistik Jadi Ternyata Hanya Dari Segala Sesuatu Air Implikasinya Luas Itulah Pendapat Utamanya Talis Segala Sesuatu Dari Air Dan Akan Kembali Ke Air Kalau Di Film Film Itu Kebalikannya Segala Dari Tanah Dan Kembali Ke Tanah Kalau Ini Dari Air Dan Kembali Ke Air Mantranya Diganti Oke Terus Sekarang Pandangannya Tentang Jiwa Talis Punya Pandangan Yang Khas Kalau Hari Ini Mungkin Disebut Animisme Kalau Menurut Sokrates Disebut Hilezoisme Jadi Talis Punya Pandangan Segala Hal Itu Punya Jiwa Jadi Jiwa Itu Adanya Tidak Hanya Di Manusia Atau Binatang Tapi Segala Hal Punya Jiwa Ini Namanya Animisme Kalau Dalam Peradaban Manusia Kan Sebelum Animisme Kan Biasanya Ada Dinamisme Kalau Dinamisme Dalam Benda Benda Dalam Segala Hal Ada Daya Beda Antara Jiwa Dengan Daya Kalau Daya Ini Kekuatan Power Kalau Animisme Itu Jiwa Anima Itu Jiwa Kayak Di Jawa Misalnya Ada Danyang 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 Ini Kan Jiwa Tidak Sekedar Daya Tapi Kalau Di Ake Saya Ada Kekuatannya Bisa Kalau Ini Daya Dinamisme Tapi Kalau Ake Saya Ini Ada Penghuninya Ada Jiwanya Itu Berarti Animisme Ada Jiwanya Disitu Ini Yang Menghuni Disini Itu Berarti Animisme Tapi Kalau Hanya Kekuatan Itu Dinamisme Nah Kalau Thales Itu Lebih Cenderung Segala Sesuatu Ada Jiwanya Itu Mungkin Ada Hubungannya Dengan Pandangan Pandangan Yunani Saat Itu Kalau Di Yunani Saat Itu Kan Segala Sesuatu Ada Dewanya Laut Ada Dewanya Gunung Ada Dewanya Apa Ada Dewanya All Things Are Full Of God Karena Peradaban Manusia Itu kan Peradaban Yang Berkembang Kebertuhanan Nanti Ada Kalau Yang Belajar Antropologi Apa Sosiologi Agama Kebertuhanan Manusia Itu Berkembang Seiring Peradabannya Ya Termasuk Zaman Yunani Mulanya Orang Kenal Tentang Jiwa Itu kan Setelah Orang Kenal Tentang Daya Jadi Perkembangannya Dinamisme Kemudian Animisme Setelah Animisme Terus Kepercayaan Pada Dewa Dewa Setelah Kepercayaan Pada Dewa Dewa Percaya Pada Dewa Tertinggi Setelah Itu Baru Buncaknya Monoteisme Hanya Ada Satu Dewa Itu Nanti Ada Hubungannya Dengan Kultur Budayanya Manusia Kapan Orang Dinamisme Kapan Orang Animisme Kapan Orang Kemudian Percaya Dewa Dewa Karena Jiwa Jiwa Ini Kalau Semakin Memperson Lama Lama Dia Jadi Dewa Semula Cuma Penunggu Tempat Ini Penunggu Tempat Itu Dikasih Sajen Sajen Lama Lama Jadi Levelnya Naik Jadi Dewa Nanti Dewa Dewa Ini Dibayangkan Karena Banyak Terus Ada Hierarkinya Ada Dewa Yang Level Tinggi Ada Yang Prajurit Anak Buah Lama Lama Ada Gagasan Tentang Dewa Tertinggi Dewa Paling Besar High God Pada Akhirnya Muncul Gagasan Kalau Ada Dewa Tertinggi Berarti Yang Dewa Yang Tuhan Satu-satunya Yang Tertinggi Ini Terus Lahir Monoteisme Jadi Itu Sosiologi Antropologi Agama Nah Pandangannya Thales Itu Di level Segalanya Adalah God All Things Are Full Of God Segala Sesuatu Penuh Dengan Unsur Ketuhanan Ini Kalau Dijelaskan Semacam Ini Rasanya Kayak Primitif Masa Lalu Tapi Jangan Salah Assumsi All Things Are Full Of God Itu Nanti Banyak Masuk Ke Tradisi Tradisi Mistik Termasuk Kalau Dalam Islam Ya Beberapa Penjelasan Penjelasan Sufistik Bahwa Alam Semesta Ini Adalah Tajalinya Allah Manifestasi Dari Jalaliah Dan Jamaliah Ada Unsur Ketuhanan Di Dalamnya Oke Kapan-kapan Kita Jelaskan Mempanjang Lebar Tentang Ini Kalau Dalam Filsafat Agama Dikenal Aliran Panteisme Dan Panenteisme Kalau Panteisme Itu Semuanya Tuhan Tuhannya Jadinya Banyak Tapi Kalau Panenteisme Semua Hal Punya Unsur Ketuhanan Kalau Unsur Ketuhanan Itu Bukan Tuhan Ada Dimensi Ilahiyahnya Itu Bukan Tuhan Oke Jadi Itu Pandangannya Thales Tentang Jiwa Agama Oke Tapi Jangan Dogma Katanya Thales Sultaisip Dogma Is Precursor Of Ruin Dogma Dogma Itu Adalah Precursor Precursor Itu Awal Dari Ruin Kehancuran Jadi Pertarungan Antar Dogma Lahirnya Dogma Dogma Itu Biasanya Jadi Awal Kehancuran Manusia Kalau ada Di titik Dogma Biasanya Terus Yang Main Emosinya Tidak Mau Kalah Dan Tidak Mau Salah Akhirnya Apa Ketika Semuanya Begitu Yang Terjadi Terus Konflik Kalau Sudah Konflik Pasti Masuk Kerana Selanjutnya Ruin Ruin Itu Kehancuran Jadi Hati-hati Dengan Perilaku Tidak Mau Kalah Tidak Mau Salah Kalian Sebagai Manusia Yakinlah Bahwa Kadang-kadang Kita Ini Salah Dan Kalah Juga Tidak Apa-apa Kenapa Kok Sepak Bola Ada Tawurannya Karena Tidak Mau Kalah Kenapa Kok Hari Ini Banyak Konflik Karena Semuanya Tidak Mau Salah Tidak Mau Kalah Pengen Menang KB Loh Kalau Menang Semua Ya Jangan Tanding Kalau Ada Tanding Itu Pasti Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Menang Kalah Itu Biasa Salah Juga Biasa Asal Disadari Dan Mau Memperbaiki Oke Jangan Masuk Kerana Ini Surtaisip Sebenarnya Tidak Persis Dogma Tapi Dogma Yang Kaku Yang Dianggap Paten Tidak Boleh Diubah Itu Katanya Thales Precursor Of Ruin Babak Pertama Awal Dari Kehancuran Tidak Mau Kalah Tidak Mau Salah Ya Kalau Sewak Bola Tidak Mau Salah Bolanya Jangan Satu Beli Bola Aja Sendiri Sendiri Terus Lebok Lebok Kedew Tuku Gawang Dew Menang Kabeh Kalau Gitu Oke Jadi Itu Pendapatnya Tentang Agama Dan Jiwa Tidak Tidak Stem